Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Berjumpa lagi di channel Dolly Filamenta Tapi sebelumnya, check it out! Ya, kembali lagi di sini bersama Dolly ya Hari ini saya akan, kita sama-sama Kita sama-sama akan mengenal violin Jenis-jenis violin sih sebetulnya, bukan merek ya Tapi jenis-jenis violin Karena kalau kita bermain dalam sebuah band misalnya Atau orkestra ya Mungkin ya kalau orkestra itu sudah jelas Violinnya khusus ya Violin klasik ya Nah, kalau di band Itu kemungkinan ada dua yang akan dipakai Atau mungkin tiga kali ya Yang pertama apa? Tapi sebelumnya Kalau yang baru menonton Mungkin silahkan di subscribe dulu Kalau yang sudah menonton mungkin Ya, bisa di share-share video-video ini ya Kita kembali lagi ya Yang pertama apa sih yang pertama? Nah, violin itu ada tiga jenis Ya, tiga jenis Yang pertama itu violin klasik Konvensional yang biasa dipakai Kemudian yang kedua Violin akustik elektrik Yang ketiga Violin elektrik Nah, seperti apa? Ya Ini violin klasik Ini klasik ya Sama Benturnya sama Ada bridge-nya segala macam klasik ya Nah, kemudian yang violin Violin klasik atau violin akustik ya Sorry, sorry Lupa saya Malum Jangan laper ya Oke Selanjutnya violin akustik elektrik Nah, violin akustik elektrik itu Perbedaannya tipis Ya Tipis-tipis rambut Rambut siapa ya? Nggak tahu rambut siapa Bentar ya Ini agak sedikit Maju ini bridge-nya ya Oke ya Oke sip Nah Perbedaannya apa? Nah, kalau di violin Klasik Atau violin akustik biasa Itu Dia polos Nih polosnya Nah, kalau di violin akustik elektrik Itu dia ada Colokan untuk jack-nya Nih Ini bisa langsung Ke Apa? Apa? Gelas ya Bisa langsung Ke Amplifier Atau kalau mau memakai efek Boleh Maka efek juga Ada in-out-nya Kemudian ada lagi Pre-amp-nya Ya Ada tune Ya Gelas nggak nih Kebalik ke disannya ya Sorry, sorry Maaf, maaf, maaf Nih Ya kan Ada tune Ada volume ya Nah, terus dalamnya nanti Nanti akan kita Coba satu persatu Tapi sekarang kita harus mengenal dulu Sama Sama seperti violin Klasik Violin akustik biasa Ada chin rest Ada Handpin Ya Kemudian Nah, semua ada peg Segala macem Ya Nih ya Nah, kemudian Violin elektrik Nah Kalau violin elektrik Itu dia Silent ya Nggak Nggak berbunyi nih Untuk salah satu violin elektrik Ya Nih Violin elektrik Sama Sebetulnya sama sih Ada peg-nya Ada scroll Ada bridge-nya Ups Bridge-nya Nah Ada chin rest Nah Untuk violin elektrik Yang jenis ini Ya Mungkin banyak jenis yang lain Teman-teman Mungkin tahu Mungkin Saya kurang tahu Di komen bisa dibantu lah Karena kita sama-sama belajar ya Sekali lagi saya tidak mengurui Kita sama-sama Kita sama-sama belajar Nah Di violin elektrik ini Dia Kalau yang Ini Sama sih Ada volume-nya Ya Ada volume Ada Kecil sekali nih ya Jack-nya ya Jelas nggak Ya Sama ya Off Dia memakai baterai Kalau yang ini Pakai baterai 3 Baterai AA yang kecil ya Baterai jam lah mungkin ya Nah Ini dia Mau tidak mau Harus memakai Yang namanya Solder Rest Kenapa Karena kalau tidak memakai sold rest Dia Agak susah Nah kalau memakai sold rest Dia Bisa Ya Untuk Solder Elektriknya ini Nih Nah Kemudian Kalau untuk violin akustik biasa Kadang ada yang bertanya sih ya Bisa nggak sih dipasang Atau saya Nyamannya dengan violin yang saya punya Violin akustik yang saya punya Violin klasik yang saya punya Boleh-boleh saja Bisa dipasang Yang namanya Pick up Ini kondensor nih ya Ini saya beli Sama temen saya ya Dia Tali dalam membuat kondensor Dan hasil suaranya Sudah saya coba Itu lumayan Kalau pakai kondensor Jadi Bukan saya yang membuatnya Ini temen saya Saya pesen Kemudian Jafri Blah-blah-blah Sampailah Kondensor ya Pick up-nya kemauan Saya Nah Untuk Violin akustik Seperti tadi Saya lebih nyaman pakai Violin saya Kalau roba-roba Violin nanti Adaptasi lagi Oh ya boleh Tinggal dipasang saja Disini 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 ya Disini perlu dipasang Kemudian Untuk kondensornya ini Bisa Di bawah Bridge-nya Atau disini Bebas Mau Letakkan dimana Ini adalah Untuk masanya Kabel kecil Jadi ini harus Ditempelkan Atau diikatkan Di Violinnya Kabel kecil Ya Itu Pick up Buatan temen saya ya Kalau mau mesen Silahkan saja Ya MD violin Pick up Ya Moga Hasilnya lumayan Apalagi kalau ditambah Efek Bebas Nah Jadi Karakter suaranya Seperti apa Nah Kalau kita berbicara Masalah karakter suara Dari violin Klasik Violin akustik Biasa Violin Akustik elektrik Violin Elektrik Nah Kalau violin akustik Dan violin akustik elektrik Itu Bisa dibuat Latihan biasa Bisa dibuat Latihan biasa Suaranya keluar Normal Ketika dicolokin ke mic Itu Memang Kita harus pandai Men setting Ya Men setting Itu nanti-nanti Akan masuk Kesitu Kita ya Materinya Ini kita Perkenalan dulu Dengan Tiga jenis Violin Itu Ya Perkenalan dulu Ada settingannya Tribal Bass Atau high Low Middle Atau Mau tambah Apalagi Mau tambah Reverb Apa Itu Nanti Nanti Akan kita Bahas Di channel Selanjutnya Makanya Apa Tahu Terus Ya Nah Jadi Itulah Ketiga Jenis Violin Ini Nah Untuk Bow Seperti Apa Bow Sama Saja Kita Pakai Bow Apa Saja Bisa Bow Yang Misalnya Kalian Sudah Punya Bow Yaudah Atau Memisahkan Ah Ini Bow Untuk Violin Klasik Atau Violin Akustik Ini Bow Untuk Violin Akustik Elektrik Ini Bow Untuk Violin Elektrik Monggo Silahkan Mengatakan Saya Benar Saya Tidak Mengatakan Bahwa Harus Seperti Itu Intinya Kita Sama Sama Belajar Kembali Konsep Awal Di Channel Ini Yaitu Kenyamanan Karena Kenyamanan Itu Yang Penting Kalau Kita Tidak Nyaman Main Ya Percuma Ya Kan Mending Di rumah Tidur Ngopi Atau Ngete Atau Susu Cambilan Cambilan Duduk Dengerin Musik Yaudah Itu Ya Nah Jadi Akustik Biasa Kemudian Masuk Lagi Ke Violin Akustik Elektrik Nih Ya Nih Terakhir Ke Violin Elektrik Nah Mungkin Kalau Teman-teman Sekalian Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Komen Bawah Ya Atau Wah Itu Bukan Silahkan Kalau Saya Salah Tolong Dibetulkan Karena Ya Sekali lagi Saya Tidak Mengatakan Saya Paling Benar Saya Tidak Melakukan Pembenaran Di Sini Kita Sama-sama Mempelajari Bersama Belajar Bersama Intinya Belajar Bersama Ya Jadi Ini Violin Elektrik Ya Biasanya Ada Di Bawah Merek Apapun Ya Kalau Violin Elektrik Saya Tidak Berani Menyebutkan Merek Ya Jadi Ada Yang Endorse Ya Silahkan Nanti Bisa Saya Endorse Nanti Channel Selanjutnya Terkait Dengan Perelektrikan Itu Ada Ini Kita Dasar Dasar Dulu Ya Oke Patau Terus Channel Buat Teman Jangan Lupa Like Dan Subscribe Mungkin Lonceng Agak Single Single Dikit Supaya Ketika Ada Pemberitahuan Yang Baru Ada Video Yang Baru Bisa Terus Dipantau Atau Mau Diset Mantap Silahkan Terima kasih Oke Sampai jumpa Bertemu Kembali Di Sesi Berikutnya Pembelajaran All About Fireman Music for Life Ciao Ciao